Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan ini kita akan diskusi mengenai metabolisme segisi mikro salah satu topiknya adalah asam folat atau sering disebut sebagai folic acid nah langsung saja masuk ke overview merupakan salah satu jenis vitamin yang menurut air beberapa mengklasifikasikan asam folat ini dalam salah satu kelompok vitamin B asam folat ini banyak terdapat luas di dalam bahan pangan ya terutama pada sayur dan buah-buahan segar dan berwarna berwarna hijau tua maupun berwarna pigmentasi seperti kuning orange ungu dan sebagainya asam folat ini lebih banyak ditemukan pada pangan segar dibandingkan dengan proses pengolahan karena beberapa teknik pengolahan pangan terutama dengan dermal proses atau pengolahan pada suhu tinggi akan menurunkan kadar asam folat yang ada dalam bahan pangan karena banyak yang terdekredasi namun meskipun dia banyak tersebar di dalam bahan pangan ternyata kasus defisiensi asam folat ini masih masih banyak terjadi meskipun prevalensi defisiensi dari asam folat tidak setinggi defisiensi terkait dengan misalnya mikronutrian lain seperti besi Nah biasanya folat ini ditambahkan untuk tablet besi tambah darah pada wanita usaha subur atau pada wanita hamil nah tujuannya apa supaya pemberian FE bersama folat itu mencegah terjadinya adanya anemia karena folat sendiri selain berperan di dalam berbagai macam proses enzimatis dia juga berperan di dalam pematangan sel darah merah nanti kita diskusikan di sesi akhir nah untuk yang diberikan kepada ibu hamil karena pada saat proses pembentukan janin pembentukan embryo kemudian pembentukan organ embryogenesis dan organogenesis itu folat berperan krusial di sana sehingga defisiensinya sangat fatal oleh karenanya untuk mencegah terjadinya itu tablet besi tambah darah berisi dengan FE plus folat biasanya FE 60 miligram elemental ditambah dengan 100 mikrogram dari asam folat nah makanan yang tinggi folat nah ini banyak bervariasi ya termasuk di dalamnya kuning telur ini juga bagus sebagai sumber folat yang ada di Indonesia nah ini bentuk kimia dari asam folat jadi merupakan kombinasi atau gabungan dari molekul amino kemudian molekul benzen dan molekul glutamate nah disini membentuk struktur yang disebut sebagai teroil monoglutamic acid atau teglue nah ini yang sering digunakan sebagai bentuk umum dari asam folat secara keseluruhan jadi gabungan ada gugus amin ada gugus amino ada gugus benzen ada gugus glutamate nah asam folat digunakan sebagai nama generik untuk semua turunan dari teglue baik itu yang bentuk dasar tadi atau bentuk turunan atau termodifikasi karena beberapa memiliki peran yang berbeda nah tetapi aktivitasnya masih sebagai asam folat nah utamanya asam folat ini berperan sebagai koenzim yang menjadi aseptor atau pendonor dari satu karbon satu karbon pada metabolisme asam amino atau nukleotida biasanya berperan pada proses transaminasi deaminasi dan pembentukan DNA oleh karenanya penting di dalam proses embryogenesis dan organogenesis karena sintesis dari asam amino sintesis dari DNA merupakan cikal bakal terjadinya embryogenesis dan organogenesis nah pada umumnya atau lebih dari 95% asam folat ini ada pada pada jaringan pada jaringan pada umumnya 90% dari asam folat ini berada dalam bentuk poliglutamat yang memiliki afinitas yang tinggi dengan enzim jadi ada bentuk poliglutamat dan ada bentuk monoglutamat pada bentuk transport asam folat berbentuk monoglutamat jadi yang ada di dalam jaringan di dalam sel ini dominannya bentuknya adalah poliglutamat sedangkan dalam bentuk distribusi atau yang beredar di peredaran darah itu kebanyakan dalam bentuk monoglutamat kenapa seperti itu karena poliglutamat itu lebih stabil sehingga dia lebih banyak digunakan sebagai cadangan atau bentuk yang tersimpan atau bentuk simpanan di dalam jaringan sedangkan untuk didistribusikan dia harus dalam ukuran molekul yang relatif lebih kecil sehingga mudah atau di ringan untuk didistribusikan oleh peredaran darah jadi tadi ya ada yang gluta ada gugus glutamat nah disini perbedaannya adalah yang poli itu gugus glutamanya jadi lebih banyak ya kemudian yang bentuk mono ini gugus glutamatnya sedikit atau poli mono poliglutamat merupakan polimer dari monoglutamat nah ini poliglutamil tetrahidrofolat ada yang bentuk teroyl monoglutamat ini ada beberapa variasi bentuk dari asam folat sama halnya kemarin dengan asam asam ascorbat ada asam semidehidroascorbat dan ada asam dehidroascorbat masing-masing semuanya memiliki aktivitas vitamin C meskipun beberapa memiliki aktivitas yang berbeda kita masuk ke penyerapan nah di dalam bahan makanan jadi yang ada dalam bahan pangan itu asam folat umumnya dalam bentuk poli poliglutamat dan turunannya sehingga setara struktur dia lebih kompleks di dalam bahan pangan itu lebih kompleks sehingga pada saat dia masuk ke dalam saluran cerna disini ternyata degradasinya baru terjadi di dalam usus di usus ada proses hidrolisis pemecahan poliglutamat menjadi monoglutamat nah beberapa dibantu oleh enzim-enzim yang berasal dari pankreas karena pada saat poliglutamat itu bersama atau bergabung pada metriks bahan pangan yang misalnya dalam bahan pangan itu terikat dengan karbu dengan lemak dengan protein dan sebagainya disitu juga perlu bantuan dari asap enzim-enzim yang berasal dari cairan pankreas nah setelah dihidrolisis poliglutamat menjadi monoglutamat dia baru diserap menuju mokosa usus nah penyerapan ini secara aktif sehingga kita memerlukan adanya ATP nah sebagian besarnya memang penyerapannya dalam bentuk aktif nah ada kasus dimana penyerapannya dalam bentuk pasif yaitu pada saat konsentrasi folat dari makanan ini sangat tinggi atau dari suplemen jadi kalau dari makanan itu dosisnya tinggi nanti penyerapannya sebagian bisa dalam bentuk pasif yaitu tidak menggunakan ATP untuk memasukkannya nah jika dibandingkan dari makanan bioabilibilitas folat bioabilibilitas itu ketersediaan secara biologis jadi seberapa besar yang mampu dimanfaatkan tubuh dibandingkan dengan yang dikonsumsi misal didapatkan efisiensi atau bioabilibilitas sebesar 50% artinya gini misal dari makanan itu masuk 100 mikrogram dari asam folat nah ternyata yang mampu diserap dan dimanfaatkan tubuh ternyata hanya sekitar 50 mikrogram berarti berapa BV-nya atau berapa bioavailability-nya yaitu 50 yang diserap dibagi dengan 100 yang dikonsumsi dikalikan 100% dapat oleh 50% nah beberapa studi menunjukkan bahwa folat yang dari suplemen ini ternyata efisiensi penyerapannya lebih tinggi karena dia tidak banyak terikat pada matriks bahan pangan sehingga dia lebih mudah untuk diserap dan dimanfaatkan tubuh makanya suplementasi diberikan pada kondisi-kondisi yang defisiensi pemberian suplementasi itu lebih efektif dibandingkan dengan memberikan pangan sumber folat meskipun dua-duanya bisa tetapi jika dalam keadaan defisiensi dan butuh segera maka pilihannya adalah suplementasi namun apabila untuk pencegahan atau pertahanan supaya tidak defisiensi folat ya dari makanan pun sangat-sangat cukup nah dari studi juga menunjukkan bahwa dalam bentuk poliglutamat itu sekitar 75% sedangkan dari mono dalam bentuk monoglutamat ini sangat bervariasi sekitar 50-100% tergantung kalau monoglutamat itu nanti tergantung pada apa dia terikat misalnya di dalam produk kuning telur disitu banyak terikat dengan protein bagaimana nanti ikatannya kalau ikatannya kuat nanti artinya di gradasinya lebih lama dan efisiensi penyerapannya akan rendah kalau dalam bentuk-bentuk yang relatif tidak terikat kuat maka dia bioavailability atau saya seingat BV nya bisa bagus nah BV ini juga tidak hanya dipengaruhi dari bentuk dalam bahan makanannya ya jadi dipengaruhi juga oleh sirkulasi asam folat di dalam tubuh misalnya gini orang yang defisiensi asam folat maka efisiensi penyerapannya akan tinggi kenapa kok bisa seperti itu ya karena tubuh dalam keadaan warning memberikan signal bahwa saya ini loh kekurangan asam folat maka dari itu kalian nyeraplah sebanyak-banyaknya ibaratnya gitu instruksi tubuh terhadap usus sehingga pada saat kondisi defisiensi efisiensi penyerapannya akan naik BV nya akan naik kemudian pada kondisi-kondisi yang surplus artinya tubuh kita tidak defisiensi dan ada folat banyak di dalam darah maka secara otomatis tubuh akan memberikan instruksi kepada usus untuk menurunkan efisiensi penyerapannya kemudian ternyata beberapa obat-obatan seperti antasid antasid itu adalah obat-obatan yang digunakan untuk menekan fungsi apa menekan sekresi asam lambung misalnya ada bentuk-bentuk magnesium atau kalium hidroksida yang digunakan untuk produk-produk obat emak atau nyeri lambung kemudian obat-obatan non steroid anti peradangan non steroid misalnya beberapa produk-produk yang digunakan untuk menekan inflamasi tapi bukan golongan steroid kemudian alkohol juga menurunkan efisiensi dari penyerapan folat makanya orang alkoholik yang konsumsi alkoholnya itu rutin daily ini sangat rawan atau sangat berisiko defisiensi asam folat defisiensi ini sangat berisiko pada wanita karena wanita itu yang mempersiapkan kehamilan dan memberikan fasilitas untuk pewarisan sifat ke generasi selanjutnya maka kalau sampai defisiensi folat pada wanita usia subur kerugian itu bisa multi years atau bahkan permanen nah kemudian tadi ya masuk melalui transport aktif kalau dalam konsentrasi tinggi baru bisa penyerapan secara pasif nah kemudian setelah dia masuk ke dalam plasma pada umumnya dalam bentuk teglu terutama teglu tetrahidrofolat nah setelah diserap dalam usus kemudian diangkut menuju ke hati jadi tadi yang bentuknya monoglutamat beberapa nanti dikonsep atau dibentuk menjadi teglu terutama teglu tetrahidrofolat atau H4 teglu nah kemudian setelah diserap diangkut menuju hati jadi dari penyerapan usus dibawa ke hati melalui vena portal nah di dalam hati ini di metabolisme menjadi turunan dari poliglutamat terutama dan nanti tergantung kebutuhan tubuh mau diarahkan untuk menyusun apa karena folat ini luas ya peranannya dia terlibat di dalam berbagai macam koenzim atau pengaktif dari suatu enzim dari berbagai macam reaksi metabolisme yang tentunya terbanyak adalah yang melibatkan transfer atau donor dari kerangka karbon tunggal seperti metil CH3 itu kerangka karbon tunggal di dalam reaksi metabolisme transaminasi, deaminasi atau beberapa reaksi spesifik terkait dengan perannya nah di dalam darah jadi dari tadi masuk poliglutamat masuk ke hati dibentuk menjadi poliglutamat lagi dan beberapa turunannya kemudian setelah dari hati dialirkan ke seluruh tubuh tetapi kembali dulu ke jantung jantung yang mendistribusikan ke seluruh tubuh jadi dari makanan masuk di serap usus usus menuju ke hati hati menuju ke jantung jantung ke seluruh tubuh nah ini juga perlu diperhatikan bahwa keterikatan folat pada protein dengan afinitas tinggi ini meningkat pada wanita hamil dan penderita leukim karena pada wanita hamil ini kebutuhan folat ini sangat tinggi karena penderita leukim juga karena dia banyak terjadi degradasi sel darah merah maka regenerasi sel darah merah itu dibutuhkan dalam jumlah yang relatif besar sehingga pada kondisi-kondisi yang patologis berpenyakit yang dia menurunkan cadangan dari folat tubuh maka dia akan membentuk untuk afinitas atau derajat keterikatan dengan protein yang sangat tinggi nah kadar folat yang ada di dalam sel darah ini dipertahankan lebih besar daripada yang ada pada plasma darah ini sebenarnya sistem hormonasis tubuh manusia ya karena pada saat di dalam plasma itu kalau dia dalam jumlah yang sangat besar nanti dia juga akan menggeser buffer pH kesetimbangan pH sehingga itu juga perlu diperhatikan nah proses pembentukan folat atau pembentukan sel darah merah itu juga memerlukan folat sebagai aktifator jadi kalau ada hemoglobin dan dia ingin membentuk sel darah merah tetapi tidak ada folat maka hemoglobinnya tidak akan bisa maksimal kematangannya keutuhan dari strukturnya atau sering disebut sebagai apa ya hemoglobin yang kurang matang gitu nah sehingga sel darah merah ini pada saat proses pematangannya pembentukan sel darah merah vanelisasinya harus membutuhkan asam folat nah tadi pada titik plasma darah yang lebih rendah daripada sel darah merah kandungan asam folatnya ini tujuan utamanya adalah tadi mengontrol buffer pH nah kadar folat dalam yang ada di dalam sel darah merah yang relatif lebih stabil ini yang lebih sering digunakan sebagai indikator status folat dari seseorang nah nah sekarang kita masuk ke fungsi fungsi dan mekanisme aksi dari asam folat jadi peranannya sebagai apa nah folat ini akan di conversing menjadi bentuk koenzim koenzimnya namanya adalah tetrahidro folic acid atau asam tetrahidrofolat di dalam tubuh kita atau sering disingkat sebagai THFA nah THFA ini berperan di dalam transfer transfer atau substitusi satu kerangka karbon ya satu single karbon grup misalnya metil CH3 nah ini pada beberapa reaksi jadi eh tanpa adanya THFA maka substitusi dari kerangka karbon tunggal itu tidak akan bisa disadarkan dengan baik nah sehingga eh penting ya jadi THFA ini dia sebenarnya berperan di dalam transfer single karbon itu di bagian proses apa gitu yang pertama adalah proses sintesis DNA nah di dalam sintesis DNA ada pertukaran atau distribusi dari kerangka karbon tunggal ya di dalam prosesnya proses pembentukan DNA atau proses pewarisan sifat nah disitu membutuhkan adanya THFA atau koenzim yang melibatkan asam folat nah dengan adanya THFA ini yang memberikan sumbangan atau yang menerima gugus karbon tunggal maka sintesis DNA bisa dijalankan termasuk di dalam proses transaminasi dari asam amino nah glisin menjadi serin kemudian histidine menjadi histidine menjadi asam glutamat kemudian homocysteine menjadi methionine nah folat ini juga beberapa ditemukan berkontribusi terkait dengan tekanan darah dan menurunkan resiko dari kanker kolon nah ini teman-teman bisa explore ya lebih detail di dalam jurnal-jurnal ilmiah yang diterbitkan baik itu nasional maupun internasional silahkan dipelajari nanti bagaimana folat ini berperan di dalam mempertahankan tekanan darah untuk tetap normal dan menurunkan resiko dari kanker kolon mekanisme aksinya nanti harus dicari ya kira-kira itu kok bisa seperti itu bagaimana caranya nah ini salah satu contoh bentuk folat sebagai koenzim ya tadi THFA nah THFA ini digunakan untuk membentuk membentuk suatu komponen dari komponen dasar yang sudah ada ini dari asam amino kemudian disintesis menjadi produk turunan yang bervariasi kenapa asam amino karena pilihannya banyak jadi beberapa lebih care atau lebih suka mengambil dari asam amino nah tadi ya peran folat itu sebagai koenzim koenzim yang tergap menjadi koenzim dengan nama tadi THFA tetrahidrofolic acid asam tetrahidrofolat nah kemudian setelah dia menjadi koenzim THFA tadi dia berperan di dalam transfer satu gugus kerangka karbon contohnya satu transfer metil nah kalau itu tidak ada defisiensi maka proses embryogenesis sintesis DNA embryogenesis dan organogenesis tidak akan bisa terjalan dengan baik nanti akan timbul kecacatan akibat tidak terbentuknya organ selama proses kehamilan apakah itu mungkin terjadi sangat mungkin ya sangat mungkin karena ada defisiensi gisi mikro yang tidak tercukupi di sana kemudian peran folat yang lain adalah dalam pematangan saldara merah atau erythropoiesis proses pematangan saldara merah ini juga imbas dari pembentukan DNA yang tidak sempurna karena hanya budget kecil kemudian dia diberikan untuk akses sampai ke arah bagaimana menguji efektivitas dari asam polat maka asam polat ini dia menjadi hal yang sangat penting untuk proses pembentukan janin atau embryogenesis dan organogenesis jadi kaitannya dengan DNA dan pembentukan DNA jadi HPnya HPnya ini tidak 100% akurat seperti perintah kalau THFA full sehingga sel-selnya itu menjadi lebih pucat dibandingkan dengan non-anemia ini salah satu gambar dari neural tube defect jadi permasalahan pada saluran atau tulang belakang disini banyak sekali susunan sistem syaraf sampai itu tidak terbentuk ya artinya wassalam wassalam maksudnya disini itu adalah kondisi bayi yang seperti itu yang neural tube defect atau tulang belakangnya itu tidak terbentuk sempurna maka semua sistem terutama kinect sistem motorik tidak akan bisa berperan dengan optimal nah ini dapat dicegah dengan fortifikasi asam folat pada usia kehamilan ini awal-awal jadi sebelum memutuskan hamil ya mungkin bagi teman-teman yang cewek ini sebelum hamil ditegakkan nah ini suplementasi tidak ada salahnya untuk mencegah masalah-masalah ini karena jarang orang memeriksa status folatnya sendiri itu jarang kecuali ada indikasi medis medical check up itu kan beberapa bagi beberapa orang itu menakutkan sehingga tidak tidak dilakukan padahal tanpa itu dilakukan nanti kondisinya akan semakin problem nah mekanisme dari ini sebenarnya belum clear ya nah ini kaitannya pada kondisi transaminasi yang tidak bisa dijalankan dengan sempurna tadi juga kadar homocysteine plasma dari ibu sangat tinggi yang memberi efek terhadap teratogenik pada kultur embryo nah dengan fortifikasi asam folat ternyata kadar homocysteine ini bisa ditekan sehingga tidak menyebabkan masalah NPD ya baik itu yang bisa saya disampaikan terkait dengan metabolisme dari asam folat intinya adalah asam folat ini penting merupakan salah satu vitamin arut air yang penting dan digunakan untuk spesifiknya di dalam proses sintesis DNA sintesis protein melalui transaminasi deaminasi penyerapan dari usus yang tadinya dari makanan yang tadinya poliglutamat menjadi monoglutamat dihidrolisis diserap usus kemudian di bentuk lagi menjadi poliglutamil di hati masuk ke naporta menuju hati disitu nanti dimodifikasi lagi poliglutamatnya kemudian dia didistribusikan ke seluruh tubuh melalui jantung harus teman-teman harus care ya bagaimana bentuk selama dia di konsumsi diserap diserna diserap kemudian didistribusikan dari saya cukup sekian wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati